Sepasang pedang iblis, jilid 26. Wah-wah, keringat kalian bau sekali. Aku tidak tahan lagi tiba-tiba Buteks Yaujin berkata dan dia pun meloncat meninggalkan Maharia dan Tianto Kelama yang sudah mulai mengeroyuknya. Dia pun melemparkan benda hitam yang mengeluarkan asap hitam tebal dan sebentar saja menghilang. Di sepanjang jalan ke arah perginya tiga orang manusia aneh dari Pulau Neraka itu, para prajurit yang mencoba menghalang roboh terpelanting ke kanan-kiri dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Mirahai Tertegun dan Damdiam Dia harus mengakui bahwa tokoh-tokoh Pulau Neraka merupakan lawan berat. Dia kini baru sadar bahwa anak buahnya masih bertanding melawan para prajurit pemerintah, bahkan kini Tianto Kelama, Maharia dan Bong Jikun sudah mengurungnya dengan sikap mengancam. Bong Kok Su, hentikan pertempuran ini katanya kepada Bong Jikun. Hem, Tian Leong Pang sudah berani memberontak, akan kami hancurkan jawab Bong Jikun sambil menyerang, diikuti oleh Maharia dan Tianto Kelama. Bong Jikun, aku mau bicara, mari ikut ke atas tubuh Mirahai melayang ke atas gubuknya. Bong Jikun merasa heran dan meloncat pula mengejar. Kalian jangan ikut Mirahai membentak ke bawah ketika melihat Maharia dan Tianto Kelama hendak meloncat naik pula. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Bong Jikun berkata ke bawah, jangan naik, biarkan aku bicara dengan Tian Leong Pang Chu Ia lalu mengikuti masuk ke dalam gubuk itu. Mirahai menghadapi Bong Kok Su, sambil menarik kerudungnya terbuka. Bong Kok Su lihat siapa aku. Bukan main kagetnya Bong Jikun ketika ia melihat wajah yang cantik jelita dan agung berwibawa itu. Cepat ia menjura sambil berkata, kiranya paduka putri Mirahai yang menjadi ketua Tian Leong Pang. Mirahai memasangkan kerudungnya kembali. Jangan beritahukan kepada orang lain. Tahukah engkau bahwa aku tidak ingin memusuhi pasukan ayahku sendiri? Aku sedang hendak menguasai dunia Kang Ong Agar tidak terjadi lagi pemerontakan. Kau sudah menyaksikan sendiri kelihayan orang-orang pulau neraka, dan tanpa kerjasama mana mungkin kau akan menumpas atau menguasai mereka? Lekas perintahkan pasukanmu mundur. Maharia dan Tian Tok Lama yang menanti di bawah, sudah siap untuk meloncat naik dan membantu kalau Kok Su terancam bahaya. Akan tetapi, alangkah heran hati mereka ketika melihat Kok Su muncul lagi, lalu berseru dari atas. Semua pasukan. Hentikan pertempuran dan mundur. Juga Mirahai muncul dan melengking nyaring. Wis yang, hentikan pertempuran. Teriakan-teriakan ini amat nyaring sehingga terdengar oleh semua orang yang sedang bertanding, dan seketika kedua belah pihak masing-masing mundur dan menghentikan pertandingan. Milana yang tahu bahwa ibunya tentu tidak menghendaki pertempuran melawan pasukan kaisar, kakeknya sendiri, segera memimpin orang-orang yang mundur dan mengelilingi gubuk. Adapun Bong Ji Kun lalu melompat turun memerintahkan sisa Panglima untuk menarik semua pasukan dan dia sendiri memandang ke atas, kepada wanita berkerudung, menjura dan berkata, Tian Leong Pang Chu. Tian Leong Pang bukan musuh kami, bukan pula pemberontak, maka kami mohon diri. Mirahai mengangkat tangan melambai dan pergilah pasukan itu membawa yang terluka dan meninggalkan yang tewas. Mirahai lalu mengajak anak buahnya pergi pula dari tempat itu. Kiang Lope, kesinilah, kuobatilu kamu kata Mirahai setelah melompat turun dan melihat betapa lengan kiri Kiang Bok Sem, seorang tokoh Tian Leong Pang yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa telah buntung. Raksasa ini dalam pertempuran tadi, menghadapi pulauan kengnen dan lengan kirinya kena disambar lem mo kiam sehingga buntung. Namun dia masih terus mengamuk melawan pasukan pemerintah. Hem, engka seorang yang gagah dan setia, Kiang Lope, Mirahai memuji sambil menaruh bubuk obat dan membalut lengan yang buntung itu. Jangan khawatir, buntungnya lengan kirimu tidak akan mengurangi kegagahanmu. Aku sendiri akan menurunkan ilmu kepadamu. Maka pergilah rombongan Tian Leong Pang itu, dan setelah tiba di pusat mereka, benar saja Mirahai mengajarkan ilmu silat tinggi yang membuat Kiang Bok Sem menjadi seorang yang lebih lihai daripada sebelum lengannya buntung, bahkan ilmu tongkat dengan satu tangan yang diajarkan Mirahai membuat dia lebih lihai daripada Sae Chulomo sendiri. Mungkin hanya tinggal Teng Wisiang saja yang masih dapat menandinginya, dan tentu saja dia masih kalah tingkat kalau dibandingkan dengan Milana. Padang tandus yang gersang itu kini berubah sunyi mengerikan. Di sekeliling pondok yang tinggi itu berserakan mayat-mayat manusia, dan tanah yang kering itu kini basah, bukan oleh air, melainkan oleh darah manusia. Menjelang senja, tampak seorang penunggang kuda menjalankan kudanya perlahan memasuki padang tandus itu. Orang ini adalah Gak Bun Beng. Dia terpaksa berdiam di dalam hutan dan bersemedi, mengobati luka di dalam dadanya akibat pukulan maut terakhir dari Tai Li Lama. Setelah merasa bahwa bahaya telah lewat dan dadanya tidak begitu sesak lagi, Bun Beng bangkit. Hari telah menjadi sore ketika mendadak dia melihat beberapa ekor kuda tanpa penunggang berlari ke dalam hutan seperti ketakutan. Cepat ia menyambar kendali seekor yang terseret, dan dengan ringan dia meloncat ke atas punggung kuda itu. Kuda itu meringkik dan berjingkrak ketakutan, akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa yang menungganginya tidak mengganggunya, dia menjadi jinak, keempat kakinya menggigil dan tubuhnya lemas. Hem, agaknya terjadi sesuatu yang hebat di tempat pertemuan di bawah sana. Kuda yang patut dikasihani, engkau tentu telah menyaksikan hal-hal yang menakutkan. Tenanglah, dan bawa aku turun ke sana. Dia lalu menunggang kuda itu menuruni lareng gunung, perlahan-lahan karena kudanya sudah lelah sekali. Beberapa ekor kuda itu adalah kuda tunggangan para panglima yang roboh tewas dan binatang-binatang itu melarikan diri, naik ke gunung dengan ketakutan. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan kaget hati bunbeng ketika kudanya membawanya ke tempat bekas terjadinya pertandingan itu. Di sana sini berserakan mayat-mayat manusia yang berpakaian seperti orang-orang kang-o. Itulah mayat-mayat para matumata, yaitu para panglima yang berpakaian sebagai orang kang-o. Ada yang putus kepalanya, ada yang mati dalam keadaan tidak terluka sama sekali. Dan banyak lagi orang-orang berpakaian biasa yang lewas dekat tiang gubuk, akan tetapi lebih banyak lagi mayat-mayat berpakaian tentara. Tempat itu menjadi tempat pesta burung-burung gagak yang memekik dan terbang pergi ketika bunbeng lewat di atas kudanya, akan tetapi mereka turun kembali setelah bunbeng lewat, melanjutkan pesta mereka mematuki daging segar dari luka-luka di tubuh mayat-mayat itu yang masih ada darah segarnya. Bungbeng menghentikan kudanya, memandang ke sekeliling dan menarik napas panjang. Betapa mengerikan akibat perbuatan manusia, pikirnya. Setelah memandang mayat-mayat itu, dia terharu, dan lengaplah semua rasa benci. Mayat-mayat itu sekarang sama saja, tidak terpisah-pisah oleh golongan-golongan lagi, kesemuanya mendatangkan rasa ibadah dan haru di hatinya. Mayat-mayat manusia yang mati secara sia-sia, setelah menjadi mayat pun masih tersia-sia. Haruskah manusia saling bunuh seperti ini? Kembali dia menarik napas panjang, lalu turun dari atas punggung kuda. Ia memungut sebatang golok besar, kemudian digalihnya lubang-lubang di tempat itu dan dikuburnya mayat-mayat itu. Lima buah mayat selubang, tanpa membedakan pakaian mereka. Ketika ia melihat setumpuk mayat yang telah menjadi arang, sebuah mayat yang agaknya terbakar, tanpa mengetahui bahwa itu adalah mayat KWI Bunlomonggo Bohoek, kakek jenaka dari Pulau Neraka yang pernah mengajarnya mengendalikan layang-layang raksasa sehingga tanpa disengaja menurunkan ilmu memindahkan tenaga kepadanya, Bun Beng menggeleng-geleng kepala dan tak dapat mengerti mengapa ada yang mati terbakar. Dia lalu mengubur pula arang bekas mayat itu. Sampai jauh malam barulah selesai dia menguburkan semua mayat itu, kemudian menunggangi pula kudanya dan meninggalkan tempat mengerikan itu dengan hati berat dan perasaan muak terhadap pula para manusia yang khas darah. Dia mengerti bahwa mereka yang menjadi korban itu hanyalah manusia-manusia yang diperalat, yang bertempur karena perintah tanpa ada permusuhan pribadi, tanpa alasan, hanya menurutkan perintah semata. Dan yang memerintahkan tentulah orang-orang yang dibencinya itu, koksu dan kaki tangannya dan agaknya ketua Tian Leong Pang juga. Diam-diam dia merasa penasaran dan kecewa sekali, apalagi kalau dia teringat kepada Milana. Mengapa gadis seperti itu, putri pendekar super sakti, terlahir di tengah-tengah lingkungan yang penuh kekejaman itu? Dia menghela nafas dan menepuk-nekuk punggung kudanya. Kuda, engkau hanya binatang, akan tetapi pernahkah terjadi di dunia ini binatang berperang saling bunuh-membunuh seperti yang dilakukan manusia, makhluk yang merasa diri paling suci itu? Kuda itu tentu saja tidak bisa menjawab, akan tetapi tepukan-tepukan penuh perasaan pada punggungnya membuat dia menggerak-gerakan ekornya sambil berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. K.W.I. Hang dan Foa Ciloklin yang hidup bersama sisa anak buah pulau es di tepi pantai utara menanti kedatangan pendekar super sakti sampai beberapa lamanya, namun yang dinanti-nanti tak kunjung datang. Mereka menjadi prihatin sekali dan untung bagi mereka bahwa pantai yang bertebing tinggi dan di bawahnya terdapat goa itu merupakan tempat persembunyian yang baik. Pula di atas tebing terdapat hutan-hutan yang menjamin mereka dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, juga mereka dapat pergi ke dusun-dusun jauh ke daratan untuk mendapatkan segala keperluan hidup mereka sehari-hari. Untuk keperluan daging mereka tidak kekurangan karena selain mereka bisa mencari ikan laut, juga di hutan terdapat binatang-binatang hutan yang dapat mereka buru. Foa Ciloklin hanya menyuruh mereka yang dapat dipercaya untuk naik ke daratan mencari kebutuhan mereka dengan pesan keras agar jangan sampai ada orang tahu tentang keadaan mereka dan jangan sekali-kali menimbulkan keributan. Yang paling menderita batinnya adalah Kwe Ihong. Darah ini sudah tidak betah lagi tinggal di tempat itu dan ingin sekali dia pergi merantau, akan tetapi selalu Foa Ciloklin mencegahnya dan mengatakan bahwa pamannya tentu akan marah kalau dalam keadaan seperti itu pamannya datang sedangkan Kwe Ihong tidak berada di situ. Untuk melewatkan waktu dan menghibur diri, Kwe Ihong menyibukan diri dengan mencari ikan atau berburu binatang di dalam hutan-hutan. Pada suatu hari, ketika dia mencari ikan ke pantai yang agak jauh dari tempat sembunyi mereka, di pantai dangkal, tiba-tiba ia melihat sebuah benda terapung di laut, terbawa ombak dan minggir. Setelah dekat, tampak olehnya bahwa benda itu adalah sebuah peti persegi panjang, diikat dengan tali. Sebagian tali terlepas dan terseret peti yang terbawa ombak. Kwe Ihong cepat lari menghampiri ketika peti terbawa sampai ke tepi dan diam-diam merasa heran mengapa peti yang kelihatan berat itu sampai dapat terbawa ombak kecil ke pantai, seolah-olah ada yang menggerakannya. Dia menangkap ujung tali yang terlepas, lalu menarik peti ke darat. Memang cukup berat dan diam-diam ia menduga-duga benda apakah gerangan yang berada di dalam peti. Agaknya angkutan sebuah perahu yang terguling atau terjatuh ke laut, kemudian oleh ombak terdorong sampai ke tepi, pikirnya sambil menarik terus peti itu ke atas pasir sehingga ombak air laut tidak dapat mencapainya. Dengan hati berdebar, dia membuka tali yang mengikat peti itu, kemudian dibukanya penutup itu. Dengan pengerahan tenaga, dapat ia memaksa penutup yang tertutup rapat itu. Ber-a-a-ak tutup peti terbuka dan Kwe Ihong cepat menjemuk peti dengan hati yang tidak sabar lagi. Hati Ihah darah itu menjerit dan hampir dia pingsan saking kagetnya, otomatis kedua tangannya merabah sepasang pipinya yang menjadi pucat, matanya terbelalak memandang ke dalam peti. Biarpun Kwe Ihong seorang darah perkasa yang tidak takut menghadapi setan sekalipun, namun sekali ini dia benar-benar terkejut dan ngeri karena tidak menyangka-nyangka bahwa peti itu terisi sebuah mayat. Hati siapa takkan terkejut membuka peti yang dikira berisi barang berharga, ternyata terisi mayat seorang kakek tua yang pakaiannya masih baru akan tetapi potongannya tidak karuan itu. Ihih, ihih, hiihih Kwe Ihong menjerit lagi dan matanya terbelalak makin lebar, kemudian dia menggosok-gosok kedua matu dengan tangan seolah-olah tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Mayat itu dapat bergerak. Mula-mula pelupuk matu yang tadinya terpejam itu bergerak-gerak, lalu matu itu terbuka, kemudian mulut yang tak berfergidi itu menyeringai dan tertawa. Hei, 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 kakek yang kurus kering itu melompat keluar dari dalam petinya. Setelah kini merasa yakin bahwa yang dihadapinya adalah makhluk hidup, bukan mayat yang hidup kembali, hati Kwe Ihong menjadi tenang dan keberaniannya timbul kembali. Ia segera memandang penuh perhatian dan mendapat kenyataan bahwa biarpun kelihatannya seperti mayat, namun sesungguhnya yang berdiri di depannya, bertubuh tinggi kurus kering ini adalah seorang kakek yang sangat tua, begitu tuanya sampai tidak berdaging lagi, mukanya pucat tak berdarah seperti mayat dan matanya mengerikan dan karena batas antara manik metu hitam dan putihnya sudah kabur, membuat metu itu seperti berwarna putih semua. Kakek tua renta yang seperti mayat hidup ini bukan lain adalah Cui Beng Kowai Ong, tokoh utama dan pertama dari pulau neraka yang selama ini menyembunyikan diri saja. Barulah sesudah tanpa disengaja dia bertemu dengan Wan Keng Nen dalam persembunyiannya di pulau neraka dan dia mengambil pemuda itu sebagai muridnya, kakek ini mulai mau berkenalan lagi dengan dunia ramai, bahkan dengan dunia keng Ong. Akan tetapi karena sudah puluhan tahun dia mengasingkan diri, mempelajari ilmu yang aneh-aneh, melakukan tapa dan pantangan yang tidak lumrah, bahkan tempat pertapaan yang paling digemarinya adalah di dalam peti-peti mati bekas mayat yang sudah tua sekali sehingga dia seolah-olah dalam puluhan tahun ini tidur bersama kerangka-kerangka manusia, maka sekali keluar di dunia ramai dia membuat geger dengan kelakuannya yang tidak lumrah manusia. Dia ternyata amat sayang kepada Wan Keng Nen sehingga hanya pemuda yang menjadi muridnya itu saja yang dapat menguasainya dengan bujukan-bujukan bahkan kadang-kadang dengan teguran-teguran seperti kalau orang menghadapi anak kecil. Ketika mendengar dari muridnya akan pertemuan orang-orang pandai dari dunia persilatan yang diadakan oleh Tian Leong Pang, kakek ini menyatakan ingin menghadirinya. Kenin sudah melarang gurunya karena maklum bahwa gurunya tentu akan membuat kacau, sedangkan dia sendiri masih prihatin memikirkan pulau neraka yang di bumi hanguskan oleh pasukan-pasukan pemerintah. Akan tetapi kakek itu nekat dan muncul secara tak terduga-duga karena sebelumnya dia sudah bersembunyi di dalam peti mati di bawah tanah dan begitu dia muncul, benar saja menimbulkan geger. Anehnya, kakek ini seperti memiliki getaran yang ajaib sehingga secara luar biasa muncul pula dua orang setengnya di tempat pertemuan orang kengu itu yang mengakibatkan tewasnya Kwe I Bun Lomong Go Bo We. Kenin membawa pergi gurunya dan setengah memaksa gurunya untuk mengenakan pakaian yang telah dibelinya. Kakek itu menurut, tetapi beberapa hari kemudian dia lenyap kembali tanpa pamit. Demikianlah, secara tak terduga-duga, kakek ajaib itu berada dalam peti yang didarakan Kwe I Hong. Kiranya kakek ini timbul rindunya untuk mengunjungi pulau neraka, agaknya dia lupakan penuturan muridnya bahwa pulau neraka telah dibumi hanguskan oleh pasukan pemerintah. Akan tetapi, sebelum tiba di pulau neraka kakek itu ketiduran di dalam petinya sehingga peti yang merupakan perahu, dan tempat tidur itu terbawa ombak sampai minggir dan secara kebetulan saja dia bertemu dengan Kwe I Hong. Hehehe, bocah kurang ajar. Orang sedang enak-enak tidur diganggu. Kau agaknya minta dihajar Tui Beng Kowe Ong yang sudah berdiri di depan Kwe I Hong menegur dan biarpun dari kerongkongannya terdengar suara kekeh seperti orang tertawa, akan tetapi mulutnya yang tak berfergigil lagi itu cemberut, dan kedua kakinya bergantian dibanting-banting ke atas pasir seperti seorang anak kecil kalau marah dan kecewa. Kwe I Hong adalah seorang darah yang berhati keras, akan tetapi menyaksikan keadaan kakek yang seperti anak-anak ini, yang amat aneh dan yang dapat ia duga tentu bukan orang sembarangan, segera menjura dengan sikap hormat dan berkata, Mohon maaf sebanyaknya, Lo Ciam Pue. Karena tidak tahu maka tanpa sengaja saya berani mengganggu, tidak mengira bahwa Lo Ciam Pue yang berada dalam peti itu. Hayo berlutut dan mengaku kakekmu sebagai sucong, kakek guru besar, baru aku mau mengampunimu dahulu ketika pertama kali berjumpa dengan Wan Keng Nin, kakek itu juga berkata demikian dan keng Nin menuruti kemauannya, maka pemuda itu lalu diambil murid dan diajari ilmu-ilmu yang amat luar biasa. Akan tetapi Kwe I Hong adalah seorang gadis yang keras hati. Sebagai keponakan dan juga murid pendekar siluman yang terkenal tentu saja dia tidak sudi mengaku kakek itu sebagai sucong, karena hal itu sama saja mengakui kakek ini sebagai kakek guru dari pamannya. Kalau dia melakukan ini, berarti sebuah penghinaan telah dilontarkan kepada nama besar pendekar super sakti. Lo Ciam Pue, jawabnya dengan suara dingin, saya telah melakukan kesalahan yang tidak saya sengaja dan untuk itu telah mohon maaf kepadamu. Harap Lo Ciam Pue tidak menuntut yang terlalu berat. Lo Ciam Pue bukan sucong saya, tidak mungkin saya mau mengakui Lo Ciam Pue sebagai sucong. Sudahlah, saya mempunyai banyak pekerjaan setelah berkata demikian, Kwe I Hong membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi meninggalkan kakek yang menimbulkan rasa ngeri di hatinya itu. Hei, berhenti. Jangan harap kau bisa pergi sebelum berlutut dan mengakui aku sebagai sucong. Kwe I Hong terkejut bukan main. Dia sedang melangkah cepat, akan tetapi baru 5-6 langkah. Setelah meninggalkan kakek itu kurang lebih 4 meter jauhnya, tiba-tiba tubuhnya terhenti dan kakinya tak dapat digerakkan ke depan, seolah-olah ada tenaga mukjizat menahannya dari depan, atau lebih tepat lagi, tenaga mukjizat itu menyedot dan menahannya dari belakang. Dia menjadi penasaran, dikerahkannya singkangnya dan dia memaksa diri melangkah ke depan. Kakinya dapat digerakkan, namun langkahnya tetap di tempat, sama sekali tidak dapat maju sejengkal pun. Hei 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 hei, anak nakal. Mana bisa kau pergi begitu saja sebelum memahui permintaanku? Hayo kembali ke sini. Makin kagetlah Kwe Ihang ketika tubuhnya tertarik ke belakang oleh tenaga yang amat dasyat, yang membuat dia ketika bertahan hampir terjengkang. Cepat ia membalikan tubuhnya dan melihat betapa kakek itu hanya melamaikan tangan kiri, dari mana menyambar tenaga dasyat yang menariknya. Maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu kepandayan luar biasa dan yang tidak berniat baik terhadap dirinya. Dia merasa menyesal sekali mengapa dia meninggalkan Limohiam, karena untuk menghadapi lawan yang begini pandai, dia harus melawan dengan mati-matian, dan kalau pedang pusaka itu berada di tangannya, tentu dia akan dapat melawan lebih baik. Betapapun juga, melihat betapa kakek itu menyeringai mengerikan dan tubuhnya seperti terbetot ke depan, Kwe Ihang membentak marah. Kiranya engkau iblis yang jahat dia lalu meloncat ke depan dan memukul dengan tenaga suat Im Sintiang, yaitu tenaga inti es yang merupakan pukulan paling ampuh dari gadis perkasa ini. Cieet, buk tubuh kakek itu terpental bergulingan dan dia bangkit lagi sambil menjigil. Ih, dingin. Eh, apakah kau dari pulau es? Tanyanya. Kwe Ihang terbelalak. Pukulannya yang mengenai dada tadi hebat sekali, dia telah mengerahkan seluruh tenaga singkangnya. Namun kakek itu hanya terpental, dan cepat dapat bangkit lagi sambil sedikit menggigil kedinginan, bahkan dari suaranya dapat ia ketahui bahwa kakek itu sama sekali tidak terluka. Mendengar pertanyaan itu, Kwe Ihang menjawab cepat untuk membuat kakek yang lihai luar biasa itu menjadi takut. Benar. Aku adalah keponakan dan murid dari pendekar super sakti, majikan pulau es. Harap lo Ciempu jangan mengganggu aku dan suka pergi, agar jangan membuat marah pamanku. Kakek itu tertawa lebar dan Kwe Ihang merasa makin ngeri. Kakek itu tertawa seperti mayat tertawa. Hanya mulutnya saja yang terbuka dan menyeringai sehingga dari kerongkongannya keluar suara terkekeh, namun biji matanya yang putih, wajahnya sama sekali tidak ikut tertawa. Hehehehehe. Jadi engkau murid pendekar siluman? Kebetulan sekali. Telah lama aku rindu untuk mengadu ilmu dengan pendekar siluman, sekarang bertemu dengan muridnya, dapat kuukur sampai di mana kehebatannya setelah berkata demikian kakek itu menyerang. Serangannya amat luar biasa, tubuhnya mengkerut pendek, kemudian tiba-tiba menjelat ke arah Kwe Ihang. Kaki tangannya bergerak kacau, akan tetapi tahu-tahu kedua tangan yang jari-jarinya kurus seperti kerangka itu mengirim lima kali totokan secara bertubi-tubi. Gerakan ini mengingatkan Kwe Ihang akan gerakan binatang kuda laut yang meloncat, atau semacam ulat yang kalau hendak meloncat selalu menekuk dan mengerutkan tubuhnya, baru tiba-tiba menjelat ke depan. Cepat ia menggerakkan tubuhnya mengelak, lima kali berturut-turut akan tetapi yang terakhir betapapun cepat gerakannya, tetap saja pundaknya tertotok dan tubuhnya menjadi lemas dan lumpuh. Hehehehe. Tidak seberapa kakek yang mengerikan itu terkekeh, tangannya bergerak lagi ke arah pundak dan totokannya buyar. Lalu Kwe Ihang meloncat bangun lagi. Ngeri hati darah ini, karena maklum bahwa kakek itu sengaja mempermainkannya, setelah berhasil menotoknya lalu membebaskan totokan itu agar dia dapat melawan lagi. Perasaan ngeri ini sama sekali bukan berarti dia takut, malah sebaliknya. Dia menjadi penasaran dan biarpun maklum bahwa kakek itu sakti sekali, namun dia mengambil keputusan untuk melawan mati-matian. Maka ia cepat membalas dengan serangan cepat, menggunakan ilmu silat yang ia pelajari dari pamannya, semacam ilmu silat yang memiliki dasar ilmu Soan Hang Luikun. Akan tetapi tentu saja tidak seperti Soan Hang Luikun yang asli karena ilmu mukjizat itu hanya dapat dilatih secara sempurna oleh seorang yang kakinya tinggal sebuah. Pendekar super sakti telah mencipta sebuah ilmu silat yang dasarnya memakai ilmu itu, akan tetapi gerakan kakinya tentu saja disesuaikan dengan orang yang berkaki dua. Namun ilmu ini cukup hebat, tubuh K.W.I. Hang mencelat ke sana kemari dan pukulan kedua tangannya menggunakan H.W.I. yang sinci yang yang panas, sedangkan kadang-kadang dirubah dengan suatim sinci yang yang dingin. Hebat, hebat, eh, ilmu apakah ini kakek itu terkepeh-kekeh, mengelap ke sana kemari dan kadang-kadang memberi komentar ketika menangkis pukulan-pukulan itu, eh, panas. H.W.I. yang sinci yang, ya, aduh, dinginnya, inilah suatim sinci yang. Hahaha, akan tetapi bukan apa-apa bagiku. Plak, plak. Ketika K.W.I. Hang memukul dengan kedua tangannya berturut-turut selagi tubuhnya mencelat ke atas, menukik dan mengirim pukulan yang keng dan imkeng dengan kedua tangan mengarah ubun-ubun kepala kakek itu, Cui Beng Kauai Ong menerima pukulan itu dengan kedua telapak tangannya dan K.W.I. Hang merasa betapa kedua telapak tangannya melekat kepada kedua tangan kakek itu, tak dapat terlepas lagi seperti tersedot oleh Hawa Yang Mugjizat. Tubuhnya masih berada di udara, kedua kaki ke atas dan kedua tangannya tersangga oleh kedua tangan si kakek sehingga kelihatannya dua orang itu sedang main akrobat. Hehehe kakek itu tertawa dan sekali dia dorongkan kedua tangannya, tubuh K.W.I. Hang terlempar jauh ke atas dan ke belakang. Untung bahwa darah ini memiliki ginkang yang sudah cukup tinggi sehingga dia dapat berjungkir balik dan jatuh ke atas tanah dengan kedua kaki yang ditekuk lututnya terlebih dulu, tidak sampai terbanting. K.W.I. Hang melongor dan dia maklum bahwa kalau dilanjutkan, dia akan celaka. Lebih baik lari mengambil pedang limo kiam lebih dulu, atau minta bantuan bibinya, F.A.C. Woklin kalau dia menggunakan pedang itu dan dibantu bibinya, tentu akan dapat merobohkan kakek sakti ini. Maka dia lalu membalikkan tubuhnya dan lari. Eh, iiit! Baru enak-enaknya bertanding mau pergi kemana? Kembali K.W.I. Hang terkejut karena seperti tadi, tubuhnya tidak dapat maju biarpun kedua kakinya tetap bergerak lari. Dia hanya lari di tempat, padahal jarak antara dia dan kakek itu ada tujuh meter jauhnya. Bulu tengkutnya berdiri, ini tidak lumrah, pikirnya. Bukan kepandaian manusia. Tiba-tiba terdengar pekek burung di udara. Kwe Ihang menengok dan diam dia mengeluh. Celaka, burung Raja Wali dari Pulau Neraka. Kalau bocah bengal dari Pulau Neraka yang datang, dia lebih celaka lagi. Dikerahkannya tenaga sinkangnya, namun tetap saja tubuhnya tak dapat maju dan kakek itu terkekeh-kekeh sangat girang karena dapat mempermainkan darah itu. Burung Raja Wali menyambar turun dan tiba-tiba dari atas punggungnya meloncat turun seorang laki-laki berkaki buntung sebelah. Pendekar Super Sakti Sumahon. Begitu meloncat turun, Sumahon menggerakkan tangan kanannya didorongkan ke depan di antara keponakannya dan kakek itu. Serangkum tenaga dasyat menyambar, dan terputuslah tenaga kakek yang menyedot tubuh Kwe Ihang. Akibatnya, Kwe Ihang yang mengerahkan tenaga lari ke depan itu, terdorong ke depan dan nyaris hidungnya yang kecil mancung itu mencium tanah kalau saja dia tidak cepat menekuk leher dan membiarkan bahunya yang terbanting, lalu bergulingan dan hanya pakaiannya saja yang kotor, akan tetapi kulit tubuhnya tidak sampai terluka. Ia meloncat bangun dan betapa girangnya ketika ia melihat pamannya telah berada di situ. Dengan heran Kwe Ihang menoleh ke arah burung Raja Wali yang kini bertengger di batu karang dan terlihat tenang-tenang saja. Pamannya lah yang datang menunggang Raja Wali. Sungguh aneh. Sumahon berdiri dengan kaki tunggalnya, bersandar tongkat dan memandang kakek kurus itu dengan sinar matah, tajam dan dia berkerut. Kakek itu pun memandang dan agaknya dia lupakan kebiasaannya terkekeh, karena kini dia melongor dan meneliti Sumahon dari kakinya yang tinggal sebelah sampai ke rambut kepalanya yang putih berkilau seperti benang-benang parak itu. Kau, kau. Pendekar si Luman, cucu dari Pulau Es kakek itu bertanya, suaranya agak gemetar. Sumahon mengangguk, masih tidak menjawab, hanya sedang meneliti kakek di depannya. Dia tidak mengenal kakek itu, akan tetapi yang membuat dia heran adalah muka yang pucat tak berdarah, dan sukar sekali menaksi Rusia kakek ini, tentu lebih dari seratus tahun. Juga kulit pembungkus tulang tanpa daging itu kelihatan kebiruan, dan dia maklum bahwa orang ini memiliki kekebalan yang tidak lumrah dimiliki manusia, maka dia bersikap hati-hati. Betapa herannya ketika dia menjawab dengan anggukan kepala, tiba-tiba kakek itu menjatuhkan diri berlutut. Sebelumnya hamba, Cui Beng Koe Ong mohon maaf sebanyaknya kepada cucu Pulau Es bahwa hamba seorang buangan berani bersikap kasar terhadap pemilik Pulau Es. Sumahon mengerutkan alisnya yang masih hitam, berbeda dengan rambut kepalanya, kemudian terdengar dia bertanya dengan suara halus dan hormat. Lo Ciam Pue siapakah? Dan mengapa minta maaf kepadaku? Tiba-tiba kakek itu bangkit berdiri, tertawa dan berkata, aku sudah memenuhi sumpah dan kewajiban, sebagai orang buangan dari Pulau Neraka telah minta maaf. Sekarang, karena kita bertemu bukan di Pulau Es, tingkat kita menjadi sama-sama orang pelarian, hahaha. Lo Ciam Pue dari Pulau Neraka Sumahon teringat akan lulu dan kembali diam-diam-diam merasa heran sekali. Masih ada hubungan apakah dengan Ketua Pulau Neraka? Ketua Pulau Neraka? Wanita itu? Hehehe, dia hanya Ketua Palsu, Ketua Boneka, hahaha. Kamilah yang sebetulnya menjadi pimpinan Pulau Neraka. Kami berdua, aku Cui Beng Koe Ong dan Suteku Butek Siow Jin si gila otak miring itu. Wanita itu bisa apa? Kalau aku menghendaki, mana bisa dia menjadi Ketua Pulau Neraka? Sumahon makin terheran-heran dan diam-diam mengkhawatirkan keadaan lulu. Mengapa lo Ciam Pue membiarkan dia menjadi Ketua? Engkau tertarik sekali kepadanya, bukan? Hehehe, pendekar si Luman, karena dia itu adik angkatmu, karena dia mendendam kepadamu, maka kami biarkan saja. Kami senenek moyang kami telah disumpah untuk menjadi orang buangan dari Pulau Es, tidak diperbolehkan menginjakan kaki ke Pulau Es. Betapapun inginku menandingi yang menjadi Ketua Pulau Es, kalau aku tidak boleh datang ke sana, bagaimana mungkin? Maka kubiarkan wanita adik angkatmu itu menjadi Ketua, karena dialah merupakan umpan agar aku dapat berhadapan denganmu di luar Pulau Es. Sayang, ketika kau berani datang ke Pulau Neraka, aku dan Suteku sedang pergi merantau. Akan tetapi, sekarang Pulau Es telah menjadi abu, juga Pulau Neraka, kita sama-sama tidak berpulau, sama-sama menjadi pelarian dan kebetulan kita saling jumpa di sini. Pendekar si Luman, hayo kita mengadu ilmu di sini. Biarlah dendam Pulau Neraka yang sudah ratusan tahun itu kita selesaikan di sini, kau sebagai cucu Pulau Es harus membayarnya. Nanti dulu, lociampul. Setelah kini Pulau Neraka dibumi hanguskan oleh pasukan pemerintah, lalu bagaimana dengan kedudukan Ketua Pulau Neraka Sumahon masih khawatir akan nasib lulu yang dicintanya? Dia? Hehehe, biarlah menjadi ketua orang-orang pelarian itu. Tadinya akan kubunuh dia, akan tetapi mengingat bahwa puteranya menjadi muridku, maka, eh, sudahlah, banyak ngobrol. Hayo kau kalahkan aku. Berkata demikian, kakek itu sudah menerjang maju dengan gerakan aneh tetapi ganas dan dasyat sekali ke depan. Sumahon lantas mencelat ke atas menghindar dan batu karang pecah berhamburan terkena hantaman kakek itu, Debu mengebul menandakan betapa hebatnya pukulan tadi. K.W.I. Hang, pergilah, tempat ini berbahaya untukmu. Sumahon berkata ketika melihat keponakan dan muridnya itu tampak maju untuk membantunya. Mendengar kata-kata yang nyaring ini, K.W.I. Hang menghentikan niatnya dan matanya terbelalak menyaksikan pamannya yang sudah bertanding dengan kakek itu. Matanya menjadi selau dan pandang matanya kabur menyaksikan gerakan pamannya yang telah mainkan Soan Hang Lui Kun untuk menghadapi lawan yang amat tangguh itu. Dia harus membantu, akan tetapi benar kata pamannya, dia membantu hanya akan mengantar nyawa saja, dan sama sekali tidak akan menguntungkan pamannya. Li Mo Hyam, sebuah di antara sepasang pedang iblis itu. Teringat ini, K.W.I. Hang lalu meninggalkan tempat itu, berlari cepat sekali. Melihat ini, Sumahon menjadi agak lega hatinya. Lawannya ini berbahaya sekali, biarlah handai kata dia sendiri yang menjadi korban. Namun, dia kecewa juga melihat betapa keponakannya itu lari seperti orang ketakutan setengah mati dan tidak mengira bahwa keponakannya ternyata bernyali demikian kecil. Des dua telapak tangan saling bertemu bagaikan dua sinar kilat bertumbukan ketika Sumahon menangkis pukulan maut kakek itu. Akibatnya, keduanya terdorong mundur sampai lima langkah. Hehehe, kau boleh juga. Akan tetapi masih jauh kalau dibandingkan dengan kesaktian Bukek Siansu. Aku masih sanggup menandingimu, hahaha kakek itu tertawa dan siap menerjang lagi. Loh Cian Pua, dengarlah dulu. Aku Sumahon biarpun tinggal di Pulau Es dan menjadi pemimpin di sana, namun belum pernah aku memusuhi Pulau Neraka. Aku bukanlah keturunan raja yang dahulu berkuasa di Pulau Es, dan aku tidak pernah membuang orang ke Pulau Neraka. Bukan sekali-kali karena aku takut menghadapimu, Cui Beng Kowai Ong, akan tetapi perlu apa kita bertanding mati-matian sedangkan kita mengalami nasib yang sama. Pulau kita dibakar pasukan pemerintah tanpa dosa, apakah kita harus saling gempur sendiri? Cukup banyak bicara. Dendam Pulau Neraka yang turun-temurun harus dilunasi sekarang juga kakek itu membentak dan tiba-tiba tubuhnya meluncur ke depan seperti terbang, atau seperti sebatang tombak dilontarkan menuju ke tubuh Sumahon. Pendekar ini terkejut dan kagum, cepat kaki tunggalnya menjejak tanah dan tubuhnya sudah mencelat ke atas mengelak. Kakek itu menahan luncurannya, akan tetapi kedua tangannya ketika meluncur tadi sudah mengirim pukulan dasyat yang tidak dapat ditariknya kembali, dan terus hawa pukulan itu menghantam jauh ke depan. Berak batu karang di mana burung Raja Wali bertenggir itu wancur. Burung itu terbang dan memekik ketakutan, kemudian hinggap di atas batu karang yang lebih tinggi lagi, matanya jelalatan memandang ke bawah dengan ketakutan. Bukan main, Sumahon dan Biam memuji. Kakek ini memiliki kepandayan yang amat tinggi. Ketika dia turun, kembali kakek itu menyerang, akan tetapi secepat burung terbang, ilmu Soan Hang Lui Kun membuat tubuh Sumahon terus mencelat ke sana kemari, seolah-olah seekor kumbang yang berterbangan di atas setangkai bunga, berkelebatan mengelap dan dari atas membalas dengan pukulan-pukulan yang tidak kalah ampuh dan dasyatnya sehingga berkali-kali kakek itu mengeluarkan seruan memuji. Buk sebuah tamparan tangan kiri Sumahon mengenai pundak kakek itu, namun dia hanya tergetar saja dan terhuyung, sama sekali tidak terluka, padahal tamparan pendekar super sakti itu cukup kuat untuk menumbangkan sebatang pohon yang besarnya setubuh manusia. Sumahon makin kagum. Dalam hal kecepatan, jelas dia menang karena dengan ilmunya Soan Hang Lui Kun, kiranya tidak akan ada yang dapat menandinginya dalam hal kecepatan, juga dalam hal tenaga sinkang, keadaan mereka berimbang dan hal ini dapat diketahuinya ketika mereka tadi mengadu tenaga dan saling terpental ke belakang. Akan tetapi kakek ini memiliki kekebalan tubuh yang hebat, dalam hal inilah dia kalah. Kalau dia yang terkena pukulan oleh tangan sakti kakek itu, tentu dia takkan dapat bertahan seperti yang dibuktikan oleh kakek itu. Maka dia berlaku hati-hati sekali dan kini dia tidak hanya menyerang dengan tangan, melainkan totokan-totokan dengan ujung tongkatnya. Setelah pertandingan yang luar biasa itu berlangsung seratus jurus lebih, dalam sebuah serangan kilat dari atas, ujung tongkat Sumahon berhasil menotok kepala kakek itu. Tadinya dia maksudkan menotok tengkuk, akan tetapi gerakan mengelak kakek itu membuat tongkatnya mengenai kepala dan diam-diam Sumahon menyesal karena sesungguhnya dia tidak bermaksud membunuh kakek yang sama sekali bukan musuhnya ini. Trak! Rasa menyesal terganti kekaguman dan keheranan ketika kakek itu yang jelas tertusuk tongkat kepalanya, hanya menjadi miring saja tubuhnya, akan tetapi sama sekali tidak terluka. Bukan main. Kalau kekebalannya itu sudah menjalar sampai ke kepala, tidak tahu lagi Sumahon bagaimana dia harus mengalahkan kakek ini. Satu-satunya jalan baginya hanyalah mengerahkan serangan-serangannya pada kedua matu kakek itu. Dan dugaannya benar karena kakek itu sama sekali tidak mau terserang matanya yang selalu terlindung oleh kedua tangannya sehingga setiap serangan pukulan maupun tusukan tongkat ke arah matu selalu dapat ditangkis dengan lengan tangannya yang biarpun hanya tulang terbungkus kulit, namun amat kuat dan kebal itu. Diam-diam Sumahon menghala nafas dan merasa repot sekali. Betapa mungkin dia akan dapat menang? Tubuh lawan tak dapat dia lukai, sedangkan dia selalu harus mengelak dan menangkis karena sekali saja dia terkena pukulan-pukulan yang amat dahsyat itu, sedikitnya dia tentu akan menderita luka di dalam tubuh. Dan berapa lama dia akan dapat bertahan kalau begini? Di lain pihak, Cui Beng Koe Ong juga merasa kagum bukan main. Ilmu silat yang dimainkan oleh pendekar siluman itu benar-benar tak dikenalnya dan amat cepatnya, mengingatkan dia akan dongeng tentang Kau C. E. Tian atau San Gokong, tokoh siluman atau Raja Kera yang terdapat dalam dongeng si Yeuki yang dapat mencelat-celat dari bukit ke bukit dengan kecepatan laksana kilat. Dia memutar otaknya karena kecepatan di udara yang digerakkan tubuh lawannya itu tidak memungkinkan dia untuk menyerang dengan tepat. Tiba-tiba Sumahon meloncat jauh ke belakang dan duduk bersilah dengan sebelah kakinya, kedua lengannya bersedekap dan tongkatnya dikempit. Tiba-tiba dari ubun-ubun kepala pendekar siluman itu keluar bayangan Sumahon yang memegang tongkat dan bergerak-gerak hendak melawan kakek itu. Sejenak kakek itu melongot, kemudian terkekeh-kekeh dan tanpa mempedulikan bayangan itu, dia menubruk tubuh Sumahon yang masih bersilah. Aih Sumahon mencelat ketika mengelak. Selaka, agaknya kakek ini juga kebal terhadap kekuatan mukjizat. Dia mencoba lagi, mengerahkan pandang matanya dan membentak. Cui Bengkowai Ong, robohlah dengan tongkatnya ia menuding dan baik dalam sinar mata, maupun dalam suara dan gerakan tangannya itu terkandung hawa mukjizat yang amat berpengaruh. Hei hei hei, nanti dulu. Aku belum kalah mana mau roboh jawab kakek itu dan menyerang terus. Sumahon benar-benar kewalahan. Jelas bahwa tenaga mukjizat dalam dirinya tidak mempan melawan kakek yang sudah puluhan tahun seringkali bertapa di antara mayat-mayat dan kerangka-kerangka manusia itu, sehingga dia telah memiliki kekebalan terhadap segala pengaruh betin dan ilmu sihir. Pertandingan dilanjutkan dengan mati-matian. Kedua pihak mengeluarkan ilmu-ilmunya yang tinggi sehingga debu dan pasir mengebul berhamburan, batu-batu karang yang berdekatan pecah berantakan dan pohon-pohon di sekitar tempat itu tumbang, mengeluarkan suara keras. Kalau dilihat dari jauh, pantasnya ada dua ekor gajah yang mengamuk dan saling serang itu, bukan seorang kakek yang seperti mayat hidup dan seorang yang sebelah kakinya buntung. Hehehe, aku tahu bagaimana harus menghadapi ilmumu yang aneh. Tiba-tiba kakek itu berkata dan, dia melempar tubuh ke belakang, kakinya mencelap ke depan dan menendang bergantian ke arah muka dan pusar sumahon. Pendekar ini terkejut sekali, merendahkan tubuh mengelak tendangan ke mukanya dan menangkis dengan tangan kirinya ke arah kaki yang menendang pusar. Des tubuh kakek itu terpelanting dan dia bergulingan sambil menyeringai, akan tetapi ia segera bergulingan dan rebah terlentang. Sumahon menjadi girang karena maklum bahwa dia menemukan titik kelemahan kakek aneh itu, yaitu pada telapak kakinya. Buktinya, kalau bagian tubuh lain amat kebal, telapak kaki itu ketika bertemu dengan tangannya, si kakek merasa nyeri. Hal ini membuktikan bahwa telapak kakek itu tidaklah sekuat bagian tubuh yang lain. Dia sudah mencelap ke atas dan melihat kakek itu rebah terlentang, dia segera meluncur turun dan menyerang dari atas. Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu menggerakkan kedua tangannya mendorong ke atas. Us, buk tubuh sumahon terlempar dan terpelanting, jatuh ke atas tanah, akan tetapi dia dapat cepat meloncat lagi. Dia kaget bukan menangkan ilmu kakek yang aneh ini. Kiranya dengan tubuh terlentang itu, pukulan si kakek menjadi berlipat ganda kuatnya, seolah-olah kakek itu telah mempergunakan daya tahan bumi. Dan kakek itu tertawa girang, tetap terlentang. Nah, pergunakan ilmu Musang Gokong berloncatan itu sekarang. Sumahon maklum bahwa kakek yang seperti iblis itu ternyata cerdik sekali. Kelihayan Soan Hang Lui Kun adalah mengandalkan kecepatan gerak kaki tunggal yang memantul menurut keseimbangan tubuh yang berkaki satu, dan dengan kecepatan itu membuat bingung lawan sehingga dapat mengirim serangan tiba-tiba dari samping, depan atau belakang lawan. Kini kakek itu hanya rebah terlentang, tentu saja tubuh bagian belakang terlindung tanah, juga sukar menyerang dari kanan-kiri. Satu-satunya tempat untuk diserang hanyalah depan dan yang depan ini terlindung oleh kedua tangan kakek yang mempunyai kekuatan lipat ganda setelah rebah terlentang itu. Benar-benar sukar mengalahkan kakek ini. Namun Sumahon yang juga merasa penasaran, masih terus menyerang dengan tongkat dan tangan kirinya yang kesemuanya dapat ditangkis oleh kakek itu sambil tidur angsenaknya. Kalau Sumahon berhenti menyerang dan turun berdiri ke atas tanah, tiba-tiba saja tubuh yang terlentang itu meluncur dan menyerangnya dengan dasyat, bagaikan tombak besar dilontarkan kepadanya. Dan kalau dia menggunakan soan Hang Lui Kun, kembali kakek itu rebah terlentang. Dua ratus jurus lewat dan pertandingan antara dua manusia sakti dan aneh itu masih berlangsung seru, belum ada yang kalah atau menang, bahkan belum ada yang terbesar. Baru sekali ini selama hidupnya Sumahon bertemu dengan lawan yang begini liai, yang kesaktiannya mengatasi semua lawan sakti yang pernah dilawannya. Hehehe, kau memang hebat, pendekar seluman. Akan tetapi coba sekarang kau terima ini. Kakek yang masih terlentang itu tiba-tiba mengeluarkan pekek dasyat yang mendirikan bulu Roma, tidak seperti manusia lagi dan tubuhnya sudah mencelak dan menubruk ke arah Sumahon dengan kedua tangan terpentang. Dari kedua tangan itu menyambar hawa yang berputar-putar seperti angin puyuh. Sumahon maklum bahwa kalau dia mengelak, ada bahayanya dia terkena sambaran angin pukulan itu. Jalan satu-satunya yang paling aman adalah menyambut pukulan itu, mengadu Sinkang, keras lawan keras. Apalagi dia memang sudah bosan untuk terus bermain kucing-kucingan dengan kakek ini, maka jalan satu-satunya untuk menentukan kemenangan hanyalah mengadu tenaga Sinkang yang ia percaya tidak akan kalah. Mengingat bahwa dia telah berlatih sampai matang di pulau S. Sumahon menancapkan tongkatnya di atas tanah lalu menggunakan kedua tangan menerima dorongan kakek itu. Jioet. Dua pasang tangan bertemu, melekat dan keduanya kini berdiri membungkuk, saling mengerahkan Sinkang yang mengalir penuh melalui kedua pasang tangan mereka. Pertandingan mati-matian terjadi karena kini tidak ada lagi istilah mengelak. Yang ada hanya saling menekan dan mendorong, dan siapa kalah kuat tentu akan binasa. Kedua orang itu kalau dilihat sungguh tidak seperti orang sedang mengadu nyawa, lebih mirip dua orang kanak-kanak yang sedang bermain main. Keduanya berdiri tanpa bergerak, tampaknya tidak mengerahkan tenaga sama sekali. Akan tetapi kalau orang melihat kedua kaki si kakek dan kaki tunggal pendekar super sakti, orang akan terkejut melihat kaki mereka itu amblas ke dalam tanah sampai selutut. Lebih dari setengah jam mereka mengadu Sinkang ini. Dari ubun-ubun kepala Sumahon keluar luat putih, sedangkan dari kepala botak kakek itu mengepu luat kehitaman. Muka kedua orang sakti itu penuh keringat yang besar-besar dan mati mereka saling pandang tanpa berkedit. Pada saat itu tampak bayangan berkelebat dan K.W.I. Hang telah datang dengan pedang di tangan kanan, pedang yang mengeluarkan sinar kilat. Limau kiam sebatang dari sepasang pedang iblis. Tanpa banyak cakap lagi, K.W.I. Hang yang melihat betapa pamannya mengadu Sinkang dan berada dalam keadaan yang amat berbahaya, lalu menerjang maju dan menggerakkan pedangnya menusuk ke arah mati kakek itu. Tui Beng Koe Ong terkejut sekali. Melihat sinar pedang yang seperti kilat yang mendatangkan hawa yang buk jizat itu, tahulah dia bahwa pedang itu merupakan pusaka yang amat ampuh. Dia mengeluarkan pekik mengerikan, dari mulutnya menyembur darah merah ke arah muka Sumahon. Pendekar sakti ini kaget, cepat dia pun mengerahkan tenaganya sekuatnya mendorong, membarungi gerakan kakek itu yang juga mendorong dan keduanya terpental ke belakang, sedangkan pedangnya tidak mengenai sasaran. Melihat pamannya terpental dan terhuyung, juga kakek itu terhuyung, K.W.I. Hang cepat menerjang lagi, yang diarah adalah sepasang metu kakek itu. Sekali ini, Cui Beng Koe Ong tidak berani menangkis, hanya cepat mengelap dan tangannya meluncur ke depan, hendak merampas pedang sedangkan tangan kanannya mencengkeram kepala K.W.I. Hang. Darah itu terkejut sekali, menarik kembali pedangnya karena khawatir terampas sambil melempar tubuh ke belakang, namun tetap saja pundaknya tersentuh jari tangan kakek itu dan ia terpelanting, merasa betapa seluruh pundak kirinya seperti lumpuh. Hehehe, pedang setan, seperti milik muridku. Serahkan padaku. Kakek ini menubruk lagi dan K.W.I. Hang segera terdesak hebat memutar pedang melindungi tubuhnya. Untung ia melakukan hal ini karena kalau hanya mengelak, tentu ia akan celaka. Kecepatannya masih kalah jauh, tidak dapat mengelak hawasin kang kakek yang luar biasa itu. Akan tetapi begitu ia memutar pedang, membuat pedang itu membentuk gulungan sinar yang merupakan perisai bagi tubuhnya, kakek itu tidak berani menyerangnya. Sumahon sudah bangkit berdiri, akan tetapi betapa kagetnya ketika ia merasa hawa panas menyerang dada, terus turun ke pusar. Cepat ia menahan nafas dan taulah dia bahwa adu tenaga tadi telah membuat dia terluka sebelah dalam tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa kakek itu pun terluka di sebelah dalam, dan karena si kakek nekat menyerang K.W.I. Hang maka tidak tampak bahwa kakek itu pun terluka. Karena khawatir akan keselamatan keponakannya yang kini dia tahu bukan melarikan diri karena takut, melainkan mengambil pedang limau kiam, maka Sumahon berkata, K.W.I. Hang, serang kakinya. Telapak kakinya. Biarpun seruan ini merupakan pesan aneh yang membingungkan K.W.I. Hang, akan tetapi tanpa ragu-ragu ia menurut petunjuk pamannya dan kini dari gulungan sinar pedang itu meluncur sinar kilat yang membabat ke arah telapak kedua kaki Cui Beng Kowai Ong. Kakek ini kaget, sama sekali tidak mengira bahwa rahasianya telah diketahui Sumahon, maka tentu saja dia tidak mau membiarkan bagian tubuhnya yang tidak begitu kebal itu tertusuk atau terbabat pedang. Melihat sinar pedang itu, terpaksa ia menghibaskan tangannya menangkis. Krak tangkisan itu membuat K.W.I. Hang terlempar, akan tetapi jari kelingking tangan kiri kakek itu pun terbabat putus oleh limau kiam. Anehnya, tidak ada darah keluar dari luka itu. Si kakek menjadi marah sekali, lalu menerjang maju dengan ganas. Melihat ini, Sumahon cepat meloncat pula ke depan. Beres dua orang itu saling pukul dan mereka terlempar lagi ke belakang. Sumahon merasa betapa kepalanya pening dan pandang matanya berkunang, akan tetapi kakek itu masih dapat bangkit dengan cepat. K.W.I. Hang melihat bahwa pamannya tetap duduk di atas tanah, akan tetapi kakek itu pun berdirinya bergoyang-goyang tidak tegak lagi. Melihat ini, dan karena hatinya besar menyaksikan betapa pedangnya dapat membuntungi kelingking lawan, ia menerjang lagi, menggerakkan pedangnya, dibacokan ke arah kepala. Kini dia merasa yakin bahwa pedangnya akan dapat menembus kekebalan kakek luar biasa itu. Teranggap, A.W.I. Hang menjerit kaget ketika pedangnya tertolak ke belakang dan ketika ia memandang, ternyata yang menangkis pedangnya adalah yang memegang pedang persis pedangnya sendiri, hanya agak lebih panjang. Ternyata pedang pemuda itu sanggup menandingi pedangnya dan ia teringat kini wajah yang tampan itu, dan ingat pula akan cerita Bun Beng, bahwa pedang Lem Mok Yam terampas oleh putra pulau neraka. Kau! Keparat dia membentak. Tetapi pemuda itu sudah menyambar tubuh Cui Beng Koe Ong dengan lengan kirinya, kemudian setelah memandang dengan mat mendelik penuh kebencian kepada Sumahon, lalu meloncat dengan gerakan yang luar biasa cepatnya meninggalkan pantai itu. Tunggu, Jahanam K.W.I. Hang membentak dan hendak mengejar. K.W.I. Hang, jangan kejar Sumahon berseru. Darah itu berhenti, menengok dan terkejutlah dia ketika melihat pamannya muntahkan darah segar dari mulutnya. Ayuh, pamannya meloncat menghampiri. Akan tetapi Sumahon mengangkat tangan mencegah gadis itu menyentuhnya. Tidak apa-apa, Cui Beng Koe Ong luar biasa saktinya, dan pemuda tadi gerakannya pun hebat. Kalau kau mengejar, bisa berbahaya, coba ambilkan tongkatku. K.W.I. Hang mencabut tongkat pamannya dan menyerahkan kepadanya. Mari kita menemui bibimu Fo Aciok Lin, katanya menuding dan dari utara tampak Fo Aciok Lin datang berlari-lari, diikuti oleh beberapa orang tokoh Pulau Es yang membawa senjata. Mereka sudah mendengar dari K.W.I. Hang akan munculnya kakek sakti dan hendak membantu. Alis Fo Aciok Lin berkerut penuh kekhawatiran ketika ia melihat Sumahon terluka, namun Sumahon tetap tenang, lalu bersuit memanggil burung Raja Wali yang segera terbang turun. Raja Wali Pulau Neraka, katanya tersenyum duka. Beterbangan bingung kehilangan tempat, lalu dapat ku tundukan, kau pelihara baik-baik K.W.I. Hang. Mari kita ke tempat kalian, aku perlu mengasuh. Dengan perawatan penuh perhatian dan sangat teliti oleh Fo Aciok Lin, Sumahon mengobati sendiri lukanya di dalam dada dengan jalan mengatur napas dan bersemedi. Dia seringkali tampak termenung memikirkan perkembangan hidupnya yang makin diselimuti kesukaran dan kegagalan. Hatinya masih tertindih oleh duka kalau dia teringat akan mirahai dan lulu, dan kini Pulau S dihancurkan pula oleh pasukan pemerintah. Di dalam perjalanannya dia mendengar akan hal itu. Ketika ia cepat menuju ke Pulau S, dilihatnya pulau itu telah hancur dan terbakar. Dapat dibayangkan betapa duka hatinya ketika ia melihat mayat-mayat anak buahnya yang telah mulai rusak. Dengan keharuan yang ditekannya, Sumahon mengubur semua mayat itu seorang diri saja, kemudian meninggalkan pulau itu dan cepat menuju ke Pulau Neraka karena dia pun mendengar bahwa pulau ini pun menjadi sasaran penyerbuan pasukan pemerintah pula. Juga di pulau ini dia melihat kehancuran, hanya tidak ada sebuah pun mayat di situ. Di pulau inilah ia bertemu dengan Raja Wali yang dapat ia tundukkan ketika Raja Wali yang kebingungan itu menyerangnya. Kemudian dia menunggang Raja Wali, dengan niat untuk mencari Maharia, merampas Hokmokiam dan menghukum orang-orang yang telah menghancurkan kedua pulau, yang ia tahu dipimpin oleh Kok Subong Jikun. Akan tetapi, dia tidak berhasil menemui mereka karena mereka itu pergi ke Chuil Laisan, di mana diadakan pertemuan antara orang-orang Kengowat Tas Undangan Tian Liong Pang. Sumahon menyusul ke sana dan menyaksikan pertandingan-pertandingan dari udara. Dia tidak akan mau mencampuri, karena dia maklum bahwa pasukan pemerintah pasti tidak akan mudah dilawannya dan dia harus menanti kesempatan yang lebih baik untuk menghadapi Bong Jikun dan pembantu-pembantunya, tanpa ribuan orang pasukan yang menjaganya. Maka terbanglah Raja Wali itu ke utara, di mana dia tahu tentu bersembunyi sisa anak buahnya di pantai utara yang telah ia beritahukan Fo'a Chiwoklin sebagai tempat mengungsi kalau terjadi sesuatu di Pulau Es. Memang jauh sebelum peristiwa menyedihkan di Pulau Es, Sumahon telah bersiap-siap mencari tempat di mana anak buahnya dapat pergi mengungsi karena dia maklum bahwa yang sudah jelas, lulu dengan anak buah Pulau Neraka bermaksud menyerbu Pulau Es, juga Tianlong Pang yang makin besar kekuasaan dan kekuatannya itu memperlihatkan sikap memusuhi Pulau Es. Demikianlah, secara kebetulan dia melihat keponakan atau muridnya terancam oleh kakek yang amat liai sehingga akhirnya dia sendiri terluka. Kurang lebih sebulan kemudian, sembuhlah lukanya, akan tetapi kembali Sumahon harus mengalami tekanan batin ketika mendengar bahwa KWI Hang telah meninggalkan tempat itu tanpa pamit, tidak tahu ke mana perginya dan tak seorang pun mengetahui apa kehendak darah yang kadang-kadang memiliki watak keras dan aneh itu. Mendengar laporan itu, Sumahon menghela nafas panjang. Biarlah, ia sudah dewasa dan sudah mampu menjaga diri sendiri. Hanya aku khawatir, dengan pedang itu di tangannya, akan terjadi banyak bencana. Mudah-mudahan saja tidak demikianlah. Tai Hiap, mengapa kau tidak minta saja pedang itu? Sepasang pedang iblis adalah pedang yang mengandung hawa jahat. Memang benar bahwa Hang Ji memiliki dasar yang baik dan kuat, akan tetapi dia masih begitu muda dan pedang itu benar-benar mengandung hawa yang mengerikan. Hem, betapa mungkin ku minta? Pedang itu adalah pemberian Gak Bun Beng, aku tidak berhak memintanya. Segala apa biarlah ku serahkan ke tangan Tuhan, dan aku sendiri akan mencari Hok Mokiam, karena hanya dengan Hok Mokiam sajalah sepasang pedang iblis dapat ditundukan. Yang berada di tangan Kwe Ihang kiranya tak perlu dikhawatirkan, akan tetapi yang berada di tangan anak itu. Dia mengerutkan alisnya dan terbayanglah wajah pemuda tampan murid Cui Beng Kwe Ong yang memandangnya dengan sinar mata penuh kebencian. Pemuda itu gerakannya lihai sekali dan Lem Mokiam berada di tangannya. Anak yang mana, teh hiap? Apakah Lem Mokiam telah diketahui berada di tangan siapa? Sumahon mengangguk di tangan putra dari ketua pulau neraka. Ayah Choklin menjerit dan saking kasihan kepada Sumahon, dia sampai lupa diri dan menyentuh lengan pendekar itu. Setelah dia sadar akan hal ini, cepat-cepat dia menarik kembali tangannya dan menarik napas panjang. Putra, lulu, Sumahon tidak heran akan hal ini. Fo A Choklin dapat dikatakan bukan orang lain, seperti bibi sendiri dari Kwe Ihang dan yang mendidik sejak kecil adalah wanita inilah. Tentu Kwe Ihang telah menceritakan semua pengalamannya ketika terculik di pulau neraka. Lalu, bagaimana baiknya, teh hiap? Aku harus mendapatkan Hok Mokiam, aku juga harus menghajar mereka yang telah menghancurkan pulau es dan pulau neraka. Aku harus mencari lulu dan wirahai, dan aku akan mengumpulkan sepasang pedang iblis untuk kuhancurkan agar kelak jangan menimbulkan banyak keributan lagi di dunia ini, kata Sumahon dengan suara tegas. Choklin menghela napas panjang lagi. Mudah-mudahan kau berhasil, teh hiap. Terutama sekali, eh, menemukan kembali lulu dan mirahai dan berhasil berkumpul lagi dengan mereka, terdengar suara wanita itu yang mengandung isak tertahan. Kini Sumahon yang menggerakkan tangan memegang lengannya. Choklin, aku tahu semua perasaan yang terkandung dalam hatimu, dan aku merasa betapa engkau telah melimpahkan banyak budi terhadap diriku. Akan tetapi, engkau pun tentu tahu pula akan keadaan hatiku, Choklin andai kata tidak ada kedua orang wanita itu di dunia ini, aku tentu akan berbahagia sekali hidup bersamamu. Akan tetapi, mereka, Choklin mengejap-ngejapkan kedua matanya sehingga dua titik air mati yang bergantung di bulu matanya jatuh ke bawah kemudian dia memaksa diri tersenyum dan memaksa wajahnya berseri ketika berkata, Tai Hiap, saya mengerti bahwa hidupmu hanya untuk lulu dan wirahai, dan saya bukanlah seorang yang hanya mengejar kesenangan sendiri, Tai Hiap, saya akan merasa berbahagia sekali melihat engkau dapat berkumpul dan hidup bahagia bersama mereka. Sumahon menggenggang jari-jari tangan wanita itu dan memandang penuh rasa syukur dan berterima kasih. Engkau seorang wanita yang amat mulia, Choklin, katanya dan kata-kata ini memang keluar setulusnya dari dalam hati. Dia maklum bahwa cinta kasih seperti yang terdapat di hati Choklin terhadap dirinya itulah yang merupakan cinta kasih murni, cinta yang bebas dari rasa sayang diri, bersih dari rasa ingin memiliki dan ingin senang untuk diri sendiri, Melainkan 100% ditujukan untuk melihat orang yang dicinta berbahagia. Foach Choklin makin berseri wajahnya. Dia maklum bahwa biarpun semenjak tinggal di Pulau Es, hatinya telah jatuh cinta kepada pendekar sakti kaki buntung sebelah yang tiada keduanya di dunia ini, namun dia mengenal pula siapa orang yang dicintainya. Dia tahu bahwa tak mungkin dia dapat mengharapkan cinta kasih Sumahon terhadap dirinya. Oleh karena itu, dia sudah merasa cukup bahagia kalau dapat bersahabat dengan pendekar ini, apalagi dianggap sebagai seorang sahabat yang baik.